Pemirsa sejumlah masa warga Desa Barejulat, Kejabatan Jonggat, Telombok Tengah, tadi pagi melakukan aksi demo ke kantor desa setempat. Mereka menuntut agar pihak kepala desa segera mundur dari jabatannya karena diduga telah melakukan korupsi dana desa tahun 2019 dan 2020 sebesar 500 juta rupiah. Sejumlah masa yang tergabung dalam forum masyarakat Desa Barejulat Bersatu, tadi pagi melakukan aksi demo ke kantor desa setempat. Dalam orasinya mereka menuntut agar pihak kepala desa Barejulat segera mundur dari jabatannya setelah mempetang jawabkan perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana anggaran desa dan dana desa Barejulat tahun 2010-2020 sebesar 500 juta rupiah. Menurut Koordinator Umum Aksi, Najamudin mengatakan kegiatan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan kepala desa tersebut meliputi beberapa proyek desa yang bersumber dari dana anggaran APBDS 2019 dan APBDS 2020. Tuntutan hanya sementara, sebenarnya kan di agenda tuntutan kami itu kan anggaran 2019 dengan 2020 tentang terkait penyelewengan korupsi yang sudah dilakukan. korupsi yang sudah dilakukan dari mulai setiap kegiatan, baik itu dari pembelanjaan biaya tongkos tukang segala macam dengan pengadaan barang. Bahkan dari pengadaan barang ini pun juga difiktifkan. Setelah berorasi beberapa menit, sejumlah perwakilan aksi kemudian diterima langsung oleh kepala desa Barejulat didampingi Ketua BPD setempat dengan pengawalan ketat pihak Keperisan Pauseng Jongkat. Sempat terjadi kericuan saat pihak perwakilan aksi mempertanyakan dugaan kasus korupsi tersebut, namun kepala desa tidak dapat membela diri serta menjawab dengan jelas. Sehingga mediasi tersebut berakhir dengan laporan dugaan tidak pidana korupsi, kepala desa Barejulat tetap akan ditempuh melalui ranah hukum. Sehingga mediasi puluhan masa kemudian membubarkan diri dengan tertib.